Kejadian yang baru berlalu pada tahun ini antara negara Rusia dan Ukraina mengingatkan kita kepada Peran Dunia Kedua. Ketegangan yang ada di antara negara Rusia dan Ukraina membuka memori lama tentang peristiwa konflik global paling besar dan traumatis yang memakan lebih dari 55 juta jiwa. Peran Dunia Kedua merupakan peristiwa sejarah di mana terdapat konflik akibat perbedaan ideologi antara sejumlah negara di Asia, Amerika, dan Eropa Timur, serta Tengah, yang menjadi pada kurung tahun 1939-1945. Konflik ini sangat besar dan bersifat destruktif, serta menyebabkan berbagai dampak negatif seperti ketidakstabilan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Konflik ideologi antara negara akhirnya mendorong ekspansi dan invasi militer yang berujung pada perang antara negara. Peran Dunia Kedua dimulai oleh negara Jerman yang menyerang Polandia pada tanggal 1 September 1939. Strategi Jerman diawali dengan menghancurkan kontrol udara Polandia, jalur komunikasi, rel, kereta api, dan meluncurkan amunisi. Jerman menggunakan strategi tempur modern yang disebut sebagai Blitzkrieg, yakni strategi di mana Jerman tidak melakukan pertahanan statis seperti yang terjadi pada Peran Dunia Pertama, tetapi menggerahkan gabungan pasukan yang beranggotakan mencapai 1,5 juta tentara untuk terus bergerak saat melakukan serangan. Mesin-mesin perang yang digunakan dikerahkan seluruhnya untuk terus bergerak juga. Pesawat tempur Jerman menguasai udara dan pasukan impantri besar terus bermanufur. Membuat serangan ini menjadi serangan tak terduga yang akan mengejutkan Polandia. Strategi perang ini sukses memojokkan Polandia yang gagal untuk berkoordinasi. Dalam jangka waktu dua hari saja, Jerman berhasil menghancurkan negara Polandia dan memakan korban jiwa sekitar 6 juta orang, warga, serta militer Polandia. Pada hari kedua setelah perang antara Jerman dan Polandia berakhir, negara Inggris dan Perancis kemudian menyatakan perang terhadap Hitler, yang merupakan pimpinan Jerman pada saat itu. Inggris mengirimkan ultimatum kepada Jerman untuk menarik pasukannya dari Polandia. Namun ultimatum tersebut disambut oleh Jerman dengan menenggelamkan kapal-kapal milik Inggris yang ada di perairan Eropa. Setelah berhasil menyeram Polandia, Jerman kemudian melancarkan serangan ke Norwegia dan Denmark. Jerman lagi-lagi berhasil untuk menguasai kedua negara tersebut. Jerman kemudian melanjutkan serangannya ke Belanda. Dalam kacamata sejarah Indonesia, negara Belanda yang kita anggap sebagai monster yang kejam menjajah negara kita selama 350 tahun lamanya, ternyata dianggap sangat kecil oleh Jerman. Jerman hanya membutuhkan waktu 5 hari saja untuk memaksa kerajaan Belanda menyerah dan bertekuk lutut di hadapan keganasan Hitler. Belanda berhasil dikuasai Jerman pada Mei 1940. Hal ini membuat Ratu Wilhelmina akhirnya mengungsi ke Inggris dan terus berpindah ke Belgia, negara Inggris, Perancis, dan Belgia. Menggabungkan pasukan, meskipun begitu, mereka tidak dapat menahan laju Blaiskriek Jerman dan terpojok hingga ke Dunkriek. Namun peristiwa tak terduga, tiba-tiba terjadi di saat pasukan gabungan sekutu sudah terdesak. Hitler memerintahkan pasukan yang dikomandani oleh Hans Gunarian untuk tidak melanjutkan maju ke Dunkriek. Hal ini membuat pasukan gabungan sekutu akhirnya berhasil mengungsi ke tanah Inggris. Para sejarawan menyebut kejadian ini sebagai blunder pertama Hitler yang membuat pasukan gabungan sekutu dapat mempersiapkan serangan balasan untuk Jerman. Pada tanggal 11 Mei 1940, Belgia pun jatuh. Kemudian Italia mengumumkan pernyataan peran kepada sekutu dan melanjutkan penyerangan kepada Perancis pada tanggal 10 Juni 1940. Jerman meluncurkan serangan ke Perancis dan pada Juni 1940 akhirnya berhasil menduduki Perancis. Tentara Perancis kemudian mengungsi ke Inggris. Jerman kemudian melanjutkan serangannya ke For Barat dengan menyasar Inggris. Namun usaha penyerangan ini gagal akibat Inggris memiliki angkatan perang yang lebih baik dibandingkan dengan negara lainnya di Eropa. Inggris juga pada saat itu masih dinobatkan sebagai Raja Lautan karena kerajaan Inggris memiliki armada angkatan laut yang sangat besar. Jerman ternyata memang tidak menjadikan Inggris sebagai sasaran utama dan sebetulnya ingin mengajak damai Inggris setelah peristiwa di Dunkrik. Namun pidato perdamaian yang disampaikan Hitler ditolak oleh warga Inggris. Perdana Menteri Inggris Winston Kursil juga tidak berminat untuk damai. Mendengar pernyataan Hitler disebut pada tanggal 25 Agustus 1940, Angkatan Udara Kerajaan Inggris melancarkan serangan ke ibu kota Jerman, Berlin, dan meluncurkan ribuan pesawat untuk menjatuhkan bom. Untuk pertama kalinya, akhirnya warga Jerman juga ikut merasakan perang ini. Jerman pun melancarkan balasan atas serangan ini pada tanggal 7 September 1940. Jerman mengirimkan sejumlah pesawat menuju langit London untuk menjatuhkan sejumlah bom dari udara. Tentunya serangan tersebut yang terjadi pada malam hari menimbulkan kepanikan yang luar biasa di London. Ibu kota negara kerajaan Inggris itu terbakar habis bagaikan lautan api, hancur, dan para warga tewas di tempat. Meskipun begitu, Jerman terus menjatuhkan bom dari atas kota London selama beberapa hari di malam hari. Selama bulan September, penduduk London pun diungsikan dan sebagian juga ada yang terpaksa untuk bersembunyi di ruang bawah tanah yang ada di sekitar atau di rumah mereka. Perdana Menteri Inggris Winston Churchill panik menghadapi serangan ini dan akhirnya ia menghubungi Presiden Amerika Serikat. Ia meminta kepada Prankin Dalano-Rosep agar Amerika Serikat ikut turun tangan terlibat dalam peran di Eropa ini. Akhirnya, Inggris mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Hal ini kemudian menyebabkan Jerman, Italia, dan Jepan pada tanggal 27 September 1940 menandatangani fakta pertahanan militer. Akta tersebut berisikan perjanjian untuk saling membantu jika salah satu dari ketiga negara tersebut diserang oleh negara lain. Selain itu, di Fort Timur juga terjadi peperangan yang pusatnya berada di wilayah yang memisahkan Jerman dan Uni Soviet. Hitler dan kepala negara Uni Soviet, Joseph Stalin, pada awalnya telah membuat kesepakatan untuk tidak menyerang. Namun, Hitler mengingkari kesepakatan itu. Jerman meluncurkan serangan ke daerah timur dan berhasil menguasai Uni Soviet pada tanggal 22 Juni 1941. Sementara itu, di wilayah Asia Pasifik, Jepan menghancurkan pangkalan armada Angkatan Laut Amerika di Fair Harbour, Hawaii dengan bom pada tanggal 7 Desember 1941. Serangan dari Jepan itu kemudian memaksa Amerika untuk terlibat dalam peran dunia kedua. Langkah Jerman dalam menginvasi Uni Soviet merupakan ambisi pribadi dari Hitler yang telah dituangkan ke dalam bukunya yang berjudul Mein Kampf pada tahun 1925. Hitler melalui tulisannya di buku itu mengatakan secara jelas bahwa penduduk Jerman membutuhkan tanah yang lebih, ruang untuk hidup, dan hal itu bisa didapatkan dengan cara menguasai tanah daratan yang luas yang ada di wilayah Uni Soviet. Tanah Uni Soviet juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat menghidupi penduduk Jerman, juga dapat menggerakkan mesin perang Jerman. Meskipun rencana Adolf Hitler untuk menyerang Fort Timur sudah ditantang oleh para jeneral Jerman, tetapi serangan tersebut tetap dilaksanakan oleh karena ambisi pribadi Hitler. Hitler kemudian menggerakkan pasukan sejumlah 150 orang depisi dengan sejumlah tentara mencapai 3 juta orang. Didukung juga dengan jumlah alat perang TEN mencapai 3.350, artileri 7.184, dan 2.770 unit pesawat, serta 600.000 unit kendaraan perang. Operasi penyerangan yang disebut sebagai Operasi Barbarossa, ini sebagai operasi militer paling besar dalam sejarah. Jerman dan Blok Porosnya kembali menyerang Fort Timur dengan menyerang Uni Soviet. Jerman bertujuan untuk merebut Stalingrad di Sungai Volga dan Kota Baku, serta lada minyak Kaukasia. Serangan dari Jerman kemudian terhenti di kedua wilayah perang itu pada akhir musim panas tahun 1942. Pada November 1943, Uni Soviet melancarkan serangan belasan di Stalingrad dan Angkatan Darat ke-6. Jerman akhirnya menyara pada Uni Soviet pada tanggal 2 Februari 1943. Pada tahun 1944, Blok Poros akhirnya mulai mengalami kemunduran karena kekuatan gabungan negara Blok Sekutu. Hitler yang mengetahui Jerman mengalami kemunduran, terus menerus dan sudah terancam kalah. Akhirnya memutuskan untuk bunuh diri bersama dengan istrinya pada tanggal 30 April 1945. Jerman pun akhirnya berhasil dikalahkan dan menyerah pada tentara Sekutu pada tanggal 8 Mei 1945. Kekalahan Jerman ini juga menyeret negara anggota Blok Poros lainnya untuk ikut kalah. Amerika Serikat kemudian menjatuhkan bom atom pada awal Agustus 1945 di kota Horusima dan Nagasaki, Jepan. Pengebongan ini kemudian membawa Jepan untuk menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945. Perang Dunia Kedua akhirnya resmi berakhir dengan menyerahnya Blok Poros. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya dokumen gencatan senjata oleh Jepan dan negara-negara sekutu. Nah, sudah tahu kan bagaimana kronologis Perang Dunia Kedua? Silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini agar selalu eksis. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.